Sustainable Development Goals atau SDGs Air Minum dan Sanitasi 2030 yang tertera pada tujuan poin 6 bertujuan untuk menjamin ketersediaan air minum dan sanitasi yang aman serta berkelanjutan untuk semua. Target SDGs poin 6 adalah 1. Akses air minum aman Tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua pada tahun 2030. 2. Akses sanitasi dan bebas buang air besar sembarangan Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua serta menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan serta kelompok masyarakat rentan pada tahun 2030 atau No One Left Behind. Target Sustainable Development Goals atau SDGs hanya akan dicapai jika kita semua bekerja bersama-sama. Dan perubahan ini dimulai dari diri kita sendiri di rumah tangga kita masing-masing. Definisi operasional dan indikator perilaku higienis dan saniter dalam sanitasi total berbasis masyarakat. Pilar pertama, stop buang air besar sembarangan atau SBS. 1. Akses sanitasi aman Pengguna fasilitas sanitasi adalah rumah tangga sendiri. Bangunan tengah, klosetnya menggunakan leher angsa. Bangunan bawah, tanci septic atau septic tank yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir. Atau dikelola melalui sistem pengolahan air limbah atau SPAL. 2. Akses sanitasi layak sendiri. Ada perbedaan antara akses perkotaan dan pedesaan. Perkotaan, pengguna fasilitas sanitasi adalah rumah tangga sendiri. Bangunan tengah, klosetnya menggunakan leher angsa. Bangunan bawah, tangki septic yang tidak disedot. Sedangkan untuk pedesaan, pengguna fasilitas sanitasi adalah rumah tangga sendiri. Bangunan tengah, klosetnya menggunakan leher angsa. Bangunan bawah, lubang tanah atau cubluk. 3. Akses sanitasi layak bersama. Perkotaan, pengguna fasilitas sanitasi digunakan bersama rumah tangga lain tertentu. Bangunan tengah, klosetnya menggunakan leher angsa. Bangunan bawah, tangki septic. Sedangkan untuk pedesaan, pengguna fasilitas sanitasi digunakan bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Bangunan tengah, klosetnya menggunakan leher angsa. Bangunan bawah, lubang tanah atau cubluk. 4. Akses sanitasi belum layak. A. Fasilitas sanitasi belum layak di perkotaan. Pengguna fasilitas sanitasi adalah sendiri atau digunakan bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Bangunan tengah, klosetnya menggunakan leher angsa. Bangunan bawah, menggunakan lubang tanah. B. Fasilitas sanitasi dasar atau non-leher angsa di pedesaan. Pengguna fasilitas sanitasi adalah rumah tangga sendiri atau digunakan bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Bangunan atas, klosetnya menggunakan pelengsengan dengan tutup dan cubluk atau cemplung. Bangunan bawah, menggunakan tangki atau lubang tanah. C. Fasilitas sanitasi umum seperti pasar, terminal, sekolah, atau rumah ibadah untuk dipergunakan sehari-hari. B. B. ABS tertutup atau B. ABS terselubung, yaitu pengguna fasilitas sanitasi yang memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa kolam, sawah, sungai, danau, laut, dan atau pantai, tanah lapang, kebun, dan lainnya. B. 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 ABS terbuka, yaitu pengguna yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar dan yang memiliki fasilitas tetapi tidak menggunakan. Pilar kedua, cuci tangan pakai sabun atau CTPS. A. Memiliki sarana CTPS dengan air mengalir dilengkapi dengan sabun yang lokasinya mudah dijangkau pada saat waktu-waktu kritis CTPS. B. Mengetahui waktu-waktu kritis cuci tangan pakai sabun. C. Mampu mempraktekan cara cuci tangan pakai sabun. Pilar ketiga, penyihatan air minum dan makanan rumah tangga atau PAM MRT. Satu, air minum. A. Mengkonsumsi air minum yang tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan atau melalui proses pengolahan misalnya merebus, klorin cair atau klorin padat, UV, sodis, keramik filter, atau RO. B. Jika air baku keruh, dilakukan perbaikan kualitas air seperti pengendapan atau penyaring. A. Makanan aman dan sehat A. Menyimpan peralatan pengolah pangan dengan aman dan menjaga kebersihannya. A. Peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan lain-lain agar tidak kotor, tidak berdebu, dan disimpan di tempat yang terlindung dari tikus, kecoa, dan lain-lain. A. Menyimpan peralatan masak seperti panci, penggorengan, dan lain-lain, tidak kotor, tidak berdebu, disimpan di tempat yang bersih. A. Menutup makanan dan minuman yang disajikan dengan baik dan benar. Pilar keempat, pengamanan sampah rumah tangga. A. Tidak ada sampah berserakan di lingkungan sekitar rumah. A. Tempat sampah yang tertutup, kuat, dan mudah dibersihkan. A. Ada perlakuan yang aman seperti tidak dibakar, tidak dibuang ke sungai atau kebun atau saluran drainase atau tempat terbuka. A. Telah melakukan pemilahan sampah. Pilar kelima, pengelolaan air limbah rumah tangga non-kakus. A. Tidak terlihat genangan air di sekitar rumah karena limbah cair rumah tangga non-kakus. B. Ada saluran pembuangan limbah cair rumah tangga atau non-kakus yang kedap dan tertutup. A. Terhubung dengan sumur resapan dan atau sistem pengelolaan limbah atau IPAL komunal atau sewerage system. A. Monitoring progres lima pilar STBM harus dilakukan secara berkala. A. Bahkan setelah verifikasi atau deklarasi lima pilar STBM untuk menjamin tidak ada slippage atau kembalinya masyarakat kepada perilaku lama. B. Goodbye. Terima kasih.